Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh USM News kembali hadir menjumpai anda Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk anda selama 30 menit ke depan Bersama saya Putih Sari dan berikut USM News lengkapnya Menjadi langkah untuk menampung aspirasi dan ide dalam peningkatan kualitas Universitas Semarang Dialog Mahasiswa Kedua kembali digelar Dalam acara itu Rektor USM berpesan untuk membudayakan dialog dalam berkehidupan Gelaran Dialog Mahasiswa Kedua yang berlangsung kamis lalu Menjadi agenda penting dalam menampung aspirasi dan ide untuk peningkatan kualitas Mengusung tema satu harian gawal perubahan acara tersebut menjadi Mementum Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Semarang Untuk menyampaikan aspirasinya Rektor USM Dr. Supari STMT mengatakan Salah satu poin penting yang ditekankan dalam dialog ini adalah Pentingnya menjadikan dialog sebagai budaya di USM Dialog ini adalah budaya yang sangat bagus untuk dilanjutkan Untuk dilangsungkan secara berkala terus menerus Dalam rangka untuk memberikan peran bagi semua saja yang ada di USM termasuk mahasiswa Untuk menyampaikan aspirasi bagaimana membuat USM semakin baik ke depan Semakin dapat melayani mahasiswa Di sisi lain juga mahasiswa semakin memahami apa yang diinginkan oleh pengelola Universitas Jadi kita akan secara bersama-sama naik kelas bareng-bareng lah Acara itu turut dihadiri Rektor USM Dr. Supari STMT beserta Wakil Direktor Ketua Pembina Yasan Alumni Undip Prof. Sudarto PHD MIS PhD Anggota Pembina Yasan Insinyur Zarsoyo IPU Dan Struktural Yasan Alumni Undip Ketua Senat Prof. Dr. Dr. Andes Hardani Widiasuti MM Sikolog Dan perwakilan setiap unit yang ada di USM juga mahasiswa Dr. Supari menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antara mahasiswa Dan pengelola universitas dalam pengembangan Universitas Semarang Kita melibatkan semuanya untuk berperan Bukan hanya mengerjakan tetapi juga memberikan aspirasi pengembangan-pengembangan USM ke depan Supaya USM semakin cepat unggul Gelaran USM bersolawat sukses menarik puluhan ribu jamaah Acara yang berlangsung baru-baru ini itu Selain menjadi momen rangka maulid Nabi Muhammad SAW Dan menyebut kehadiran mahasiswa baru USM Juga turut mendoakan agar Universitas Semarang menjadi unggul USM bersolawat sukses digelar Puluhan ribu jamaah selawat terlihat memadati halaman Gor Universitas Semarang Bertajuk dengan hati membentuk generasi yang cerdas dan berprestasi Para jamaah turut mendoakan agar Universitas Semarang menjadi unggul Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh Di antaranya Al-Habib Muhammad Bilfarid Al-Mutohar Al-Habib Ali Zainal Abidin Segaf Asegaf Dan Majelis Azahir dari Pakalongan Dr. K. Haji Muhammad In Amu Zahidin MA Pengasuh Pondok Pesantren Girikosumom Ranggen K. Haji Munif Zuhri Yang diwakili Gus Dr. Jafar Selain itu anggota Pembina Yasan Alumni Undip Insinyur Suhar Soyo IPU Serta Jajaran Pengurus dan Pengawas Hayasan Alumni Undip Juga Rektor USM Dr. Supari STMT Beserta Jajaran Pejabat Struktural USM Turut menghadiri gelaran akbar USM bersolawat USM bersolawat menjadi gelaran tahunan yang rutin digelar Besar harapan bahwa melalui acara itu dapat menjadi bagian dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW Semoga mendapatkan berkah dan rahmat yang sama Mendapatkan manfaat Mendapatkan kemaslahatan dari acara yang kita hadiri malam hari ini Allahumma amin ya Rabbil Alamin USM bersolawat malam hari ini Atau Universitas Semarang bersolawat Dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW Serta dalam rangka menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2024 dan 2025 Yang insya Allah mudah-mudahan yang terutama acara kita semoga diridui oleh Allah SWT Dan diridui oleh Rasulullah SAW Amin ya Rabbil Alamin Para jemaah baik anak-anak hingga orang dewasa begitu antusias mengikuti kegiatan USM bersolawat dari awal hingga akhir acara Pekan Paralimpik Nasional ke-17 tahun 2024 akan dimulai 6 Oktober mendatang PT PLN Persero UP 2D Jateng dan DIY turut mengambil peran untuk bersinergi memastikan keandalan pasokan listrik selama gelaran peparnas ke-17 PT PLN Persero UP 2D Jateng dan DIY turut serta dalam apel siaga menyambut pekan Paralimpik Nasional 17 tahun 2024 yang akan berlangsung di Surakarta Dalam apel siaga tersebut, PLN memastikan kesiapan infrastruktur dan sarana pendukung untuk memastikan kelancaran perhelatan olahraga nasional Yang melibatkan atlet-atlet difabel dari seluruh Indonesia General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Muhammad Sovin Hadi, menyatakan bahwa PLN siap mengsukseskan gelaran peparnas ke-17 Bapak dan Ibu, pada hari ini kami dari PT PLN Persero menyatakan kesiapan kami untuk mendukung event skala nasional yaitu peparnas ke-17 di Surakarta Sebanyak 140 personel yang terdiri dari pegawai, tim teknik bersiaga di 28 lokasi posko siaga dengan 46 unit peralatan pendukung seperti uninterruptible power supply, unit gardu berjalan, dan genset Pekan para limpiade nasional ini menjadi sebuah ajang yang luar biasa bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas Untuk dapat meraih prestasi dan menjadi batu bijakan untuk event lebih tinggi di skala internasional Kami ucapkan selamat bertanding dan meraih kesuksesan Dalam memastikan keandalan pasokan listrik selama acara berlangsung, tim PLN UP 2D Jawa Teng dan DI Yogyakarta juga bersiaga selama 24 jam Dan menyiapkan komender pos yang bertempat di UP 3 Surakarta Sebagai posko pemantauan suplai listrik untuk keandalan 21 lokasi pertandingan dan fasilitas pendukung berupa UPS Mobile 20 KV Ke beberapa titik strategis di sekitar venue acara Manager PLN UP 2D Jawa Teng dan DI Yogyakarta mengucapkan bahwa UPS Mobile disiagakan Untuk menjaga stabilitas pasokan listrik untuk mengantisipasi gangguan teknis yang mungkin terjadi selama peparnas ke-17 Pihaknya juga menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung kelancaran event nasional Sejalan dengan visi 5 tahun BUMN yang dicanangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir Yaitu untuk meningkatkan peran BUMN dalam mendukung pembangunan Termasuk melalui infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan Keterlibatan aktif PLN UP 2D Jateng dan DI Yogyakarta dalam acara ini Mencerminkan sinergi antara perusahaan BUMN dalam mendukung agenda-agenda strategis nasional Serta komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik di setiap kegiatan besar yang digelar di tanah air Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila baru-baru ini digelar SMA Negeri 11 Semarang Acara itu menjadi langkah nyata dalam mengenalkan budaya lokal dari berbagai daerah di Indonesia Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober Suasana berbeda dapat kita temukan di SMA Negeri 11 Semarang Pasalnya peringatan Hari Batik Nasional menjadi mementung puncak gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Beragam pementasan dari berbagai wilayah di Indonesia turut meramaikan acara tersebut Menurut Sriyani Widya Suti SPD, Ketua Koordinator Gelar Karya P5 Acara ini menjadi upaya dalam mengenalkan berbagai kekayaan lokal daerah baik makanan dan budaya dari banyak wilayah di Indonesia Baik untuk yang kelas 12 itu adalah mereka harus bisa mengenal budaya-budaya yang ada di Nusantara Baik itu dari Sabang sampai Meremeh Ada yang menampilkan kebudayaan dari Aceh, ada yang punah dari Minangkabo, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali Kemudian ada yang dari Maluku, NTT dan juga dari Niran Daya Jadi samping itu tidak hanya kuliner saja tetapi budaya-budaya mereka juga menampilkan gelar karyanya di masing-masing daerah Acara itu turut diramaikan dengan penampilan flashbook bersama Selain itu para siswa juga dengan bangga memamerkan hasil karya lukis mereka Tak hanya itu beragam kerajinan tangan dalam membuat lilin aroma terapi juga turut dipamerkan dan dijual Siswa-siswi SMA Negeri 11 Semarang juga unjuk kebolehan dalam memasak makanan khas dari masing-masing daerah di Indonesia Paramita Nadia, siswi SMA 11 Semarang mengaku senang dengan adanya gelar karya Yang menyiapkan berbagai menu dari Papua yang khas dengan sagu Kita tahu dari makanan khasnya ada mangkuk sagu, HDE sunset sama ayam colo-colot dan sambal colo-colonya itu berasal dari Papua Merasa senang soalnya kita bisa mengenal daerah-daerah dari daerah lain Senada dengan hal itu, Inung salah satu orang tua siswa mendukung anaknya untuk terlibat dalam acara itu Ia mengapresiasi gelar karya P5 karena dapat meningkatkan keterampilan anak juga mengenalkan budaya Indonesia Hal yang menyebabkan untuk kita semua jika berlima seperti ini pendidikannya lebih mandiri Soalnya mereka lebih berkreasi dengan adanya peta sendiri dengan adanya peta jangka Kita mencari apa yang berdagang langgan Di sini pun berdagangnya kan tidak hanya satu macam Ini gambir dari beberapa karya agama di wilayah Indonesia Mereka lebih mengenal protanan dari wilayah masing-masing Misalnya dari Papua, dari Kalimantan, dari Manado, dari Makassar Mungkin untuk lebih mencintai kuliner makanan khas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya kembali menggelar Internasional Konferensi Brawijaya Dintistri tahun 2024 Konferensi internasional pada tahun ini Bekerjasama dengan Universitas Sesantin Makassar Dalam konferensi tahun yang ini Fakultas Kedokteran Gigi membahas berbagai hal baru Dalam keilmuan kedokteran gigi dan juga perkembangan teknologi Melalui konferensi ini, FKGUB berharap senantiasa memperbarui informasi Dan pengetahuan yang berkaitan dengan keilmuan kedokteran gigi Pesatnya perkembangan keilmuan kedokteran gigi Disambut antusias oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya FKGUB menggelar konferensi internasional tahunan Yang bertajuk International Conference Brawijaya Dentistry Dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Dr. Nur Permatasari menjelaskan Bahwa kegiatan tahunan ini menggandeng Universitas Hasanuddin sebagai mitra Dalam konferensi ini, FKGUB memiliki tujuan Untuk mengupdate berbagai informasi dan pengetahuan baru Yang berkaitan dengan keilmuan kedokteran gigi ICBD atau International Conference Brawijaya Dentistry Itu dimulai tahun 2019 Dan prinsip kita sebenarnya International Conference ini Selain memang akan meningkatkan kompetensi keilmuan Dari updating terus keilmuan dari dosen kita Maupun kemungkinan dari perguruan tinggi lain Atau dari luar negeri Jadi kita bisa sharing ilmu Kemudian intinya juga adalah kita selalu kolaborasi Jadi mulai pertama kita mengadakan ICBD Conference ini Kita kolaborasi entah dari dalam negeri maupun luar negeri Yang dulu, yang luar negeri yang pernah kita berkolaborasi adalah Dari UPM, Universiti Putra Malaysia Sedangkan yang dalam negeri, ya mitra-mitra kita banyak Manfaat dari konferensi ini dirasakan oleh peserta dan juga alumni Dokter gigi Karina yang merupakan alumni FKGUB mengaku Hadir dalam konferensi ini untuk mengetahui perkembangan baru dalam dunia dokter gigi Karina yang saat ini bekerja di RSI Alisyah ini Berharap konferensi ini dapat terus berjalan Sehingga membantu para dokter gigi Untuk memperbaharui keilmuan mereka Ini karena seiring perkembangnya teknologi dan perkembangan di dunia kedokteran Kedokteran gigi ya Otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan itu Sebagai tenaga pedis khususnya dokter gigi Jadi kalau untuk materi-materi dari ICBD sendiri Juga sangat mengedepankan perkembangan teknologi Dan juga materi-pematerinya dari internasional Jadi ini sangat bermanfaat Dari Malang, tim Liputan UBTV melaporkan untuk WSMTV Mengangkat isu pangan Universitas Pajajaran pamerkan 60 produk inovasi karya dosen dan mahasiswa Dalam sebuah pameran inovasi 2024 Tak hanya itu, sivitas UNPAD serta mitra strategis Diberikan apresiasi atas karya inovasi dan keterdebatannya Berikut laporan tim Divya UNPAD TV untuk WSMTV Universitas Pajajaran selenggarakan pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi Senin 30 September di Rektorat Kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Rektor UNPAD Prof. Rina Indiastuti Serta PJ Gubernur Jawa Barat Yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Siti Rohani SPTMM Lebih dari 60 produk inovasi pangan dan hasil riset para dosen UNPAD Ditampilkan dalam pameran pangan unggulan ini Pameran pangan diangkat secara spesifik dalam pameran ini Sebab menjadi isu global saat ini Serta isu ketahanan pangan yang juga menjadi isu sentral oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui kegiatan rutin tahunan ini, Rektor UNPAD menyebut Hasil inovasi tak hanya bermanfaat bagi masyarakat Namun juga sebagai bentuk konkret kontribusi UNPAD dan pembangunan ekonomi Ini acara tahunan ya Tapi bedanya ini lebih spesifik Lebih spesifik untuk pangan Kenapa pangan? Karena ini isu global, isu nasional, isu daerah Bahwa pangan harus kita punya ketahanan pangan Kita harus agenda apa? Semua bisa suasembada pangan Tidak ada kurangan stok pangan Jadi memang isu yang paling apa? Paling lagi trendy lah Tapi kemudian UNPAD masuknya bagaimana? UNPAD masuknya dengan Tadi kita lihat banyak karya riset Para periset dan inventor UNPAD Yang sudah berhasil dihilirisasi Bekerjasama dengan industri Masuk ke pasar Dan ternyata mampu menciptakan nilai tambah Memilih nilai keekonomian Sehingga itu tidak hanya bermanfaat pada masyarakat Tapi ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat Itu adalah satu bentuk tentu saja Kontribusi UNPAD pada masyarakat bangsa dan negara Jadi adalah bentuk konkret dari UNPAD berkontribusi Jadi inventor, periset tidak boleh lelah Karena disitulah ajang kreativitas kreasi Dengarkan pendapat pasar Dengarkan pendapat mitra industri Maka kita akan melakukan riset yang betul-betul Tidak hanya berkualitas Tapi punya kebermanfaatan bagi masyarakat bangsa dan negara Sejumlah apresiasi juga diberikan kepada sivitas UNPAD Atas inovasi yang telah dilakukan Dalam ajang ini juga diberikan penghargaan bagi mitra industri Yang telah mendukung riset dan inovasi Universitas Pajajaran Direktur Inovasi dan Korporasi UNPAD Prof. Dr. Tommy Perdana Menyebut pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi UNPAD 2024 Diselenggarakan untuk menghubungkan para inovator dengan para pengguna Serta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para inovator Universitas Pajajaran Latar belakang dari acara ini adalah untuk mendesiminasikan Hasil karya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk inovasi Dan disiminasi ini nanti juga sekaligus juga untuk memperkenalkan Kepada para pengguna dalam ini pemerintah dan juga industri Sekaligus juga tentu memberikan apresiasi atas kerja keras Yang dilakukan oleh para inventor atau inovator Nah harapannya adalah akan semakin kuat kolaborasi antara para inovator Di Universitas Pajajaran dan dengan para penggunanya Dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian pelaku industri, komunitas, dan media Jadi nilai tambah yang diharapan tentu saja yang paling utama itu adalah nilai tambah ekonomi Dengan nilai tambah ekonomi itu akan memberikan insentif bagi semua pihak Baik itu inventor, kemudian juga para penggunanya Dan juga ini akan memastikan salah satu aspek keberlanjutan pengembangan inovasi di masa mendatang Dari Jatin Angor, sumedang tim meliputan di Via Unpad TV untuk KUSM TV Pemirsa, dalam rangka mempertahankan standar dan mutu pendidikan Universitas Hasanuddin kembali menunjukkan komitmennya Dengan melenggarakan kegiatan On-Site Evaluation SNE Award 2024 Kategori Organisasi Pendidikan Tinggi Berikut berita lengkapnya untuk Anda Bertempat di gedung rektorat lantai 4 Universitas Hasanuddin dan daring via Zoom Meeting Pada 27 September 2024 dilaksanakan kegiatan On-Site Evaluation SNE Award 2024 Kategori Organisasi Pendidikan Tinggi oleh tim evaluator badan standarisasi nasional Kegiatan yang merupakan bagian dari proses penilaian terhadap penerapan standar nasional Indonesia atau SNE Di lingkungan Universitas Hasanuddin ini Mencakup berbagai aspek seperti manajemen, tata kelola, inovasi, serta implementasi standar di bidang pendidikan Serta pengabdian kepada masyarakat On-Site Evaluation SNE Award 2024 ini menghadirkan wakil rektor bidang perencanaan, pengembangan, dan keuangan Universitas Hasanuddin Prof. Subehan SSI MPRM SC PhD APT Juga turut hadir Sekretaris Universitas Hasanuddin Prof. Insinyur Sumbangan Baca Empil PhD Serta Direktur dalam lingkup Universitas Hasanuddin dan dekan-dekan fakultas Terima kasih hari ini kita lakukan proses on-site evaluation untuk SNE Award Yang sebelumnya sebenarnya kita di bulan April sudah memasukkan dokumen untuk mendaftar untuk mengikuti SNE Award ini Kebetulan kita di UNHAS memang telah menerapkan standar-standar nasional dalam proses pengelolaan, pendidikan, tentu teririamannya secara keseluruhan Kemudian juga telah mensertifikasi beberapa kegiatan dalam hal SNE ini Sehingga dengan SNE Award ini menjadi momen buat kita untuk sekaligus mengevaluasi Sampai di mana penerapan-penerapan yang kita lakukan, di mana asesor itu akan melihat Di mana titik lemah ataupun misalnya mana yang masih perlu kita improve lagi Atau yang mana mereka sudah apresiasi atas apa yang kita lakukan Dan tentu yang paling mereka mau lihat bentuk-bentuk inovasi yang kita lakukan Dan dalam hal penerapan standar nasional ini tentunya Jadi dengan proses evaluasi ini tentu kita mengevaluasi ada input yang akan kita perbaiki tentunya Akan kita improve nanti di tahun-tahun ke depannya Dan itu ya mengenai awardnya juga tentu sebagai bahagian Untuk melihat oh ternyata kita sudah berjalan dengan bagus Atau masih banyak yang harus kita perbaiki lagi Tidak hanya itu dalam evaluasi SNE Award 2024 ini Juga turut hadir tim evaluator badan standarisasi nasional Di antaranya Aris Agus Budi Hartanto Selaku lead evaluator didampingi Bagus Muhammad Irfan sebagai evaluator Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Universitas Hasanuddin Dapat terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan mutu pendidikan Baik secara nasional maupun internasional Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Unhas TV untuk USM TV Pemirsa, kota Baltimore pernah jadi pusat manufaktur dan industri garment Amerika Serikat awal 1900-an Sering berjalannya waktu banyak pabrik pindah ke luar Amerika Serikat Para penjahit Baltimore mulai kehilangan pekerjaan Seorang perempuan berdaerah campuran Indonesia-Amerika Berupaya hidupkan kembali industri garment di kota itu Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Tetap saksikan USM News hanya di USM TV Saya Putih Sari dan seluruh kuru yang sedang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Para penjahit, desainer, bahkan pengajar Semua sibuk di distrik garment Baltimore Para wira usahawan muda ini berupaya mengembalikan kejayaan garment Yang mewarnai kota Baltimore 100 tahun silam Industri garment Baltimore mencapai puncaknya Saat jadi sentra produksi seragam tentara ketika perang sipil AS Pada 1900-an, Baltimore adalah salah satu dari lima sentra produksi pakaian di Amerika Sebelum akhirnya meredup awal abad 21 Gregory Hardy yang sudah jadi penjahit 30 tahun Menjadi saksi meredupnya industri di Baltimore Lesunya industri garment Baltimore menggerakkan hati Stacy Stoop Perempuan Baltimore berdaerah Amerika Indonesia Yang sudah malah melintang di industri fashion di Amerika, Eropa, dan Indonesia selama 20 tahun Pada 2021, dia berhasil menggalang dana Dan mengumpulkan para pelaku industri di gedung ini Yang sebelumnya bekas pabrik garment Mendengar kabar ini, Gregory antusias bergabung Namun tak sedikit pengusaha muda seperti Susan Yang awalnya ragu akan inisiatif tersebut Sedikit demi sedikit, semakin banyak penjahit, desainer bahkan pengajar yang bergabung Pengusaha muda seperti Nicole senang melihat industri garment kembali menggeliat Tiga tahun berjalan, distrik garment Baltimore kini punya 30 entitas Baik pebisnis, pengajar maupun organisasi sosial Dari Baltimore, Maryland Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso VOA Sampai jumpa di video selanjutnya